Halo guys, David disini dan ini adalah Samsung Galaxy S8 Plus HP ini saya pesen pas pre-order kemarin, jadi saya juga bisa dapetin bonus wireless charger yang nanti bakal kita unbox juga Sekarang kita bongkar dulu isi kotaknya Ini di sebelah kiri atas ada tulisan Samsung Galaxy S8 Plus terus disini juga ada tulisan S8 Plus dengan warna yang khas Samsung Bank, warna birunya terus di sebelah sini ada tulisan 64GB, kapasitas memori internalnya terus disini ada tulisan Duos karena HP ini sudah dukung dual SIM dan disini ada tulisan Midnight Black buat nunjukin varian warnanya kalau masih belum jelas disini juga ada tulisan warna Black terus di sebelah kiri kanan sini nggak ada apa-apa dan di belakang ada tulisan mengenai spesifikasinya yaitu kayak layar 6,2 inci buat ukuran full rectangle sama 6,1 inci kalau rounded corner gitu nanti saya jelasin bedanya terus kameranya 12MP dengan teknologi dual pixel kamera depan 8MP sudah dukung fitur water resistant dan dust resistant ada iris scanner, nox protective terus ini memori internal tadi RAM nya 4GB sudah dukung wireless charging juga yang ini kalau nggak beli secara pre-order belinya harus secara terpisah ya terus disini ada earphone by AKG juga atau AKG kalau bacanya pakai bahasa Indonesia oke sekarang kita langsung buka aja segelnya ini HP ini udah lumayan ditunggu banyak orang ya soalnya waktu saya bikin video apa pasti komentar soal SEK ini pasti selalu ada terus jadi ya walaupun agak telat kita bisa unbox ini ya penyermannya lumayan agak lama tuh jadi ya videonya baru bisa dibikin sekarang kalau plastiknya dilepas warna hitamnya jadi kelihatan lebih pekat lagi dan ininya kelihatan lebih mengkilat lagi oke langsung kita buka aja di sliding kayak gini disini ada tulisan Samsung dan cara bukanya ini ada di segel dulu jadi kita voipin dulu segelnya jadi disini kayak ada magnet gitu ya jadi bisa oke kita buka aja ini oke ya jadi ini adalah Samsung Galaxy S8 Plus memang pas dibuka langsung kelihatan kalau ini adalah HP yang kelasnya tinggi gitu ya kalau orang yang gak tau soal HP pun kalau ngeliat HP ini gak mungkin mereka bakal bilang kalau ini adalah HP yang murah gitu disini nanti baru kita klartek kita lihat dulu isi kotaknya ini semuanya temanya warna hitam gitu ya terus ini ada SIM ejector ada tulisan eject pinnya terus disini kita ini kita oh ini buktunjuk semua ini ada ya panduan singkat ada cara mentransfer konten ke telepon Galaxy Anda dan quick start gate kalau ini kertasnya warna hitam bakal keren banget tapi memang biar tulisannya jelas ya warna putih lah biar tulisannya kebaca namanya juga quick start gate oke disini ada converter dari USB micro B ke USB tipe C karena HP ini sudah dukung USB tipe C ya taruh sini aja dan disini ada USB OTG oke dan chargernya juga warna hitam oke disini fast charging 9V 1,67A atau kalau mode biasa 5V 2A adaptif fast charging ini warna hitam kayak gini coba semua HP bisa kayak gini ya tapi kalau warna putih juga jadi nanti malah jadi unik kalau semuanya pake warna hitam jadi ya biar kerasa unik lah kayak gini warna hitam semua ini kabel data USB tipe C terus disini ada oh ini eartips ada jadi kalau misalnya eartips kita udah agak rusak gitu agak abis gitu kita bisa ganti lumayan juga sih ini ya earphone EKG in ear monitor ya lebih cocok katanya in ear monitor gitu ini EKG jadi bukan kayak in ear monitor dari Samsung yang biasanya warna putih itu jadi ini harusnya bakal suaranya bakal lebih bagus sih oke disini gak ada apa-apa lagi ini rumit juga dan oke abis langsung kita klepek aja HP disini ada tulisan lengket juga ya gak bisa lepas gitu disini warna SM G55FD 64GB jadi disini mereka juga jelasin kalau dengan mau pake smart switch gini kita bisa mentransfer data dari HP lama ke HP ini dengan lebih cepet terus ada Samsung GIF Indonesia juga yang saya seneng banget kalau misalnya beli HP flagship baru dari Samsung biasanya mereka memang kasih hadiah-hadiah eksklusif gitu sih buat khusus HP ini ya contohnya waktu saya waktu itu nanti deh ini SLIME buat gratis langganan satu tahun koran majalah dan tabloid dan my Samsung akses mudah atau integrasi untuk pendaftaran garansi sekarang kita klepek aja wah ini warnanya hitam gitu ini layarnya sampe luber-luber kayak gini ya namanya infinity display dan bagian belakangnya sip oke kita hidupin aja jadi buat yang Galaxy GIF ini dulu waktu saya beli Galaxy S7X gitu pas bulan-bulan pertama bulan kedua gitu seneng banget nongkrongin Galaxy GIF karena memang Samsung biasanya seneng ngasih hadiah eksklusif gitu sih contohnya pizza gratis atau Agenda's juga pernah itu mungkin saking seringnya nongkrong bisa dapetin hadiah total sejutaan lebih kali ya ya oke lah sekarang kita masuk dulu ini saya handson bentar ya soalnya saya lumayan penasaran sama fitur-fiturnya kayak area scanner face recognition terus katanya juga ada sticker-sticker gitu jadi ya berikut adalah fitur-fitur yang sudah saya tunggu-tunggu dari HP ini ya saya sempet lupa tadi buat jelasin bedanya 6,2 inci sama 6,1 inci yang ketulis di kotak tadi jadi 6,1 inci itu maksudnya dari sudut yang melengkung ini ke sudut yang melengkung ini kalau 6,2 inci itu jadi anggap aja kita tarik garis dari sini dan disini jadi kira-kira di sekitar sini sih 6,2 inci jadi bener-bener di sudut yang 90 derajat gitu dan 90 derajat dari sudut sini kita tarik ke sudut 90 derajat yang disini jadi ukurannya 6,2 inci tapi kalau kita hitungnya dari sudut yang melengkung ini ke sudut yang melengkung ini ukurannya 6,1 inci jadi ya itu arti angka-angka yang ada di kotak itu terus saya juga lupa sorry saya buat unboxing wireless charger ini ya ini sebenarnya simple aja sih harusnya kita langsung unbox aja oh ini ada segel jadi gak usah dibuka pakai cutter iya langsung 6 oke disini ada quick start guide wireless charger ada quick start guide tebal lagi lucu juga sih biasanya kan tinggal colok dan langsung tempelin aja HPnya tapi dikasih quick start guide mungkin buat yang gak ngerti gitu ya lucu sih quick start guide mini kayak gini tebal mungkin bahasanya banyak dan ini ada converter dari USB microby ke USB tipe C dan di belakang sini adalah kok kayaknya ada yang kurang oh iya iya jadi bukan saya kirain disini bakal sudah ada kabelnya tapi kita artinya harus pasangin kabel ini kesini bukan ada kabelnya dari sini which jadi ya wajar aja kalau tadi dikasih converter biar kalau kita ada charger yang lain kita juga bisa pakai jadi gak harus charger dari Samsung ini teksturnya keren juga sih kulit kayak gini ada tulisan fast charge-nya saya kirain kayak apa itu namanya karet-karet biasa tapi ada tekstur kayak kulit-kulit gini sentuhan yang bagus banget bikin dia jadi tambah kelihatan tambah mewah terus disini dia juga dijelasin 3 2 modenya pad and stand jadi ya ditaruh kayak gini bisa terus diberdiriin diberdiriin nah oh diberdiriin gini juga bisa jadi hp-nya tinggal ditaruh aja ya nanti fitur ini juga bakal sedikit saya bahas di fitur-fitur setelah ini oke langsung kita masuk aja ke bagian fiturnya oke kalau anda sudah nonton video liputan launching S8 dan S8 Plus kemarin pasti anda sudah tau kalau saya dibuat kagum dengan layar infinity display di hp ini yang kacanya luber-luber ke bagian kanan kirinya dan hanya menyisakan sedikit bezel di bagian atas dan bawah gak cuma tampil cantik doang layar yang memanjang kayak gini otomatis memberikan keuntungan buat anda yang sering memanfaatkan fitur multi windows untuk keperluan multitasking karena tiap aplikasi jadi mendapatkan ruang tampilan yang lebih lega salah satu fitur yang menurut saya lumayan praktis adalah fitur face recognitionnya karena kita gak perlu lagi mengunlock hp dengan menggunakan pola jaring laba-laba nomor pin atau sidik jari cukup hadepin aja layar hpnya ke depan wajah kita kayak posisi biasa kita dalam menggunakan hp dan layarnya bakal kebuka sendiri saya udah coba ngebuka kunci layar hp ini pake foto wajah saya yang dicetak di kertas dan foto saya yang ditampilkan di layar monitor dan tentu saja hpnya bakal ngacangin cara akal-akalan jadi face recognition ini udah termasuk aman ngomong-ngomong soal aman S8 Plus juga menyediakan fitur keamanan yang lain yaitu fitur iris scanner jadi fitur ini lumayan mirip dengan fitur face recognition tadi tapi yang dipindai bukan wajah kita melainkan iris mata yang tingkat keunikannya jauh lebih tinggi daripada sidik jari selain fitur-fitur keamanan tersebut Galaxy S8 Plus juga gak lupa diberikan fitur-fitur rasa flagship seperti fitur water resistant sehingga gak masalah kalau hp ini terkena paparan air hp ini juga sudah mendukung fitur pengisian daya tanpa kabel alias wireless charging salah satu bagian yang paling pengen saya uji dari hp ini adalah kameranya karena saya memang sudah berencana buat ganti hp dan kamera jadi salah satu aspek yang paling penting kalau dilihat dari fitur-fiturnya sih kamera di S8 Plus ini kelihatan meyakinkan karena sudah punya teknologi dual pixel yang bikin autofocus kamera jadi cepat banget terus performa lowlightnya juga seharusnya jadi salah satu yang terbaik kalau kita ngeliat kualitas seri S7 kemarin berikut adalah beberapa sampel foto yang sempat saya ambil di hari pertama menggunakan S8 Plus salah satu fitur di kamera S8 Plus yang kelihatannya bakal dipakai banyak orang apalagi buat perempuan adalah fitur stickersnya fitur ini bisa nempelin sticker ke wajah secara otomatis waktu kita lagi selfie jenis sticker yang tersedia memang beragam banget sih tapi kayaknya fitur ini gak bakal sering saya pake karena kerasa gak sesuai aja mungkin fitur ini bakal lebih sering dipake oleh pacar saya kalau saya punya nah dari fitur-fitur yang sudah saya sebutin tadi fitur apa yang paling anda sukai atau paling penasaran jawaban yang paling populer bakal saya bahas secara lebih detail di video review nanti demikian video unboxing dan hands on Samsung Galaxy S8 Plus dari GadgetIn like jika anda suka dengan video ini dislike jika tidak suka dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk selamat menikmati